Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel youtube saya oke pada video kali ini aku akan mengambil sing duniku berisi perintilan buat motorbit kemarin tuh udah aku pasang ini pin gripnya rcd dan ada baut serta anksesoris lainnya ya dan ini video ini mau pemasangan baut gobel di penghariman depan ini sedikit video unboxingnya dan itu yang juga pemasangan baut si tutup baut as roda belakang nah ini baut as roda belakang seharga Rp45.000 kemarin beli dan ini warnanya tuton gold motor yang full gold itu nggak ada habis ya teman-teman dan ini juga stoknya stok lama dari tahun 2019 gitu kalau nggak salah di buntusnya ada nah ini keleman selang rem ya ini rencana mau ganti shock juga tapi belum nemu secondan dan ini baut buat kaliber ini propel panjangnya 4 cm dan itu kepanjangan setengah cm ya cari yang 3,5 cm atau 3,5 cm itu nggak ada di toko itu jadi ambil yang 4 cm nah ini inggrif kemarin yang aku pasang di motorku nah ini teman-teman pemasangan baut penghariman depan pakai propel gold ya daripada gabut nggak ada konten bikin konten kayak gini aja lah mending yang penting ada isinya di YouTube saya biar nggak sepi gitu teman-teman dan ini baut propelnya saya kasih solatip dan bautnya itu baut-baut yang pernah aku beli dulu ya aku pernah punya itu baut disk 4 biji tuh baut saya kan bekasku dulu tuh belum pernah aku jual ini aku pasang lagi di sini ini dicopot-copot dulu ya teman-teman nah kalau untuk baut disk seperti ini tuh aku biasanya dari dulu itu diulirnya drat bautnya itu aku kasih solatip ya teman-teman biar aman jadi ada kayak tambahan grip gitu jadi lebih kenceng di balegnya dan untuk baut ini kan sebenarnya buat Yamaha ya kalau undai itu ada jeglokannya lagi jadi ada kayak kepala di bawah payungan baut si propelnya tuh ada kayak besi tambahan lagi gitu teman-teman kalau ini kan polos lurus aja cuma langsung drat gitu ini tinggal dikencengin semua ya dari keempat bautnya biar kenceng nah ini copot dulu baut kaliper yang lama pakai kunci L ini kan bautnya botel ya teman-teman nah ini baut yang aku beli tadi ukuran panjangnya 4 cm dan ukuran bautnya berat 12 ya dan ini tuh masih kepanjangan setengah cm jadi kalau ini punya aku aku tambahin ring di depannya tuh dua biji nanti kalau di bengkel kalau ada mesin gerinda nanti minta tolong buat nanti apa dipotongin lah biar nggak terlalu nonjol si bautnya dan bot yang satunya lagi ukurannya juga sama drat 12 dengan panjang 4 cm tinggal dikencengin aja ya gampang banget kok nah ini baut kaliper atas pakai kunci L juga dicepot dulu dan ini baut propelnya propel lama yang aku beli zaman dulu itu sampai sekarang itu masih dan ini udah dipotong sesuai ukuran panjang si bracket kaliper itu ya teman-teman tinggal dipasang aja gampang banget ini nah tinggal dikencengin di kedua bautnya ya ini kuncinya itu kunci 12 semua ukurannya nah kalau udah terpasang di atas dulu ya ada yang nyangkol atau nggak diputer-puter gini nah ini kan normal nggak ada suara gesekan nggak ada suara yang aneh-aneh nah ini untuk as rodanya itu kalau kalian lihat ini kepanjangan ya ini tuh dulu custom di temen yang kerja di bengkel bubut itu aku minta dipanjangin tapi ini kelebihan 1 cm kalau nggak salah ini ya ini bisa dipotong nanti kalau di bengkel nah ini pasang baut as roda belakang ini pakai kunci nomor 24 dan ini bautnya sama ya cuma ini lebih panjang itu yang gold nah tinggal dikencengin aja sambil di tekan remnya ya rem belakangnya biar kenceng si bautnya nah untuk videonya itu cukup sampai disini aja teman-teman terima kasih udah menonton dan terima kasih udah subscribe dan jangan lupa like komennya see you di next time video teman-teman need you 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 Terima kasih.